Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua Yang hadir saat ini mulai dari ujung kolana Sampai di pantar bagian barat laut Dari Kabula sampai di Wakafsir Kita semua ada disini Kehadiran kita, tujuan kita cuma satu Kita deklarasikan paket IMARE Dan sekaligus kita antar DKPU Menyatakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor Bahwa IMARE siap untuk bertahun pada kita 2024-2029 sebagai pemimpin masa depan Kita semua harus punya satu tujuan Tujuan yang sama Yaitu menang pilkada saat ini Yang sudah baik dibuat pemerintahan sebelumnya Kita lanjutkan Tapi pemerintahan sebelumnya Ada banyak yang masih kurang Kita tambahkan Kita perbaiki Karena kami menilai Bahwa pembangunan itu berkelanjutan Pembangunan tidak stop disini Karena itu Bapak Mama, Tegadik, Bos, Saudara Semua, kita semua yang ada disini Kami Atas nama paket IMARE menyampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya Untuk kehadiran kita semua disini Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor Bahwa kami ada Bapak IMAH Empat kali maju saat ini Tapi komitmen dirinya besar Untuk bagaimana membangun daerah ini Sehingga tetap ada Konsisten Berikan pikiran Semangat Untuk bagaimana Membangun Alor ini ke depan Sebagai orang muda Usia empat puluhan tahun Saya siap menampingi beliau Saya siap lepaskan cepatan Sebagai orang muda Betul 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 Untuk menenangkan pertarungan ini Tidak usah kuatir Gunakan kemampuan yang kita miliki Setiap kita yang ada Sumpah daya yang kita miliki Mari kita ribut kebenaran ini Kekuasaan kita Amin Kita ulang Rasanya kita secara baik Amin Kita akan lakukan Pemerataan pembangunan Di semua wilayah Bapak Mama semua Oke Paket ini Saya mau bilang kepada kita semua Paket yang nasionalis Religius Karena itu Kami ketika duduk bersama Selain kami menyatakan Bahwa Paket ini mengusung Yang sudah baik lanjutkan Yang belum baik diperbaiki Tapi juga ada simbol Seperti begini Simbol seperti ini Bapak Mama harus ketahui semua Supaya jangan kemudian Bapak Mama melihat ini Kenapa Dorong dua baku tunjuk apa Pasti bilang Eh lu yang salah Satu bilang lu yang salah Bukan saya yang salah Saya mau sampaikan kepada kita semua Bapak Mama semua yang ada Yang ini Yang pertama ke atas Ibu jari kita Itu Habdul minan Allah Untuk masalah kita yang muslim Memohon kepada Tuhan yang maha kuasa Supaya memberikan kita petujuh Memberikan kita pertolongan untuk bisa menangkan berkata kali ini Dan setelah itu Kita ada pada yang istilahnya sebutan kita Bahwa Habdul minanas Habdul minanas itu ada bagaimana Kita melayani sesama manusia Bagaimana kita punya hubungan dengan sesama manusia Untuk pesaudara yang muslim seperti itu Untuk kita yang kristian juga sama Bagaimana kita meminta pertolongan Tuhan Sebagai manusia Kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan Dan karena itu setiap waktu harus meminta pertolongan Tuhan Dan setelah kepercayaan diberikan oleh masyarakat Atas itu Tuhan Kita pakai untuk melayani masyarakat Setuju Bapak Mama? Setuju Itu makna yang pertama Makna yang kedua Bapak Mama semua Yang ke atas Ibu jari Itu inisial I Immanuel Oke Immanuel Kalau dia tamah ini menjadi L Menjadi Lukas Jelas? Oke? Oke Maka Immanuel Lukas ini paket Immanuel Oke? Amin Jadi Bapak Mama kalau kembali ke rumah masing-masing Kemudian ada cerita-cerita di tulung Ada waktu 7 berang lu yang salah Satu berang lu yang kasih tau bukan itu Itu bentuk permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Amin Amin Ya seperti itu Bapak Mama Yang berikut Kalau Bapak Mama lihat di Baliho Kami ada menggunakan kopia Kopia itu tidak sembarang dipakai Itu lambang keberagaman Kopia kami gunakan Bapak Mama Bapak Mama sudah-sudah sekalian Hadir di tengah-tengah kita Pengurus DPW Pasti Perhitung Mari kita berikan keputangan Yang beri Bapak Mama dan keputangan dipakai di Baliho pulang kita ini heterogen karena itu kami harus menggunakan kopia ini Bapak Mama juga ketika melihat kami menggunakan sal kami menggunakan selenda itu kami menghargai keberagaman Bapak Mama suasana sekalian dan supaya Bapak Mama ketika ditanya kenapa mereka seperti itu ya itu sudah jawabannya sudah saya sampaikan kepada kita semua yang ada bisa berikan penjelasan kepada keluarga kita nanti pulang Bapak Mama semua yang terakhir kami minta dukungan doa kita semua Bapak Mama kami minta dukungan Bapak Mama keluarga saya yang ada di sini ini kita keterwakilan setiap kejamatan kembali ke wilayahnya masing-masing mulai jalan dari setiap rumah ke setiap rumah duduk baca rita minum kopi bersama minum teh bersama ceritakan imari untuk perbaikan daerah ini ke depan untuk keterlancongan pembangunan daerah ini ke depan saya pikir demikian sedikit yang bisa dapat saya sampai kembali nanti sebentar tetap tertib tiba dengan selamat bersama keluarga hati-hati dalam perjalanan doa kami menyertai sampai bertemu pada acara yang berikut kami kunjungi Bapak Mama suara-suara sekalian di wilayah di kampungnya masing-masing baik melalui sosialisasi ataupun kampanye ya kita akan bertemu di tempat kita masing-masing Tuhan memberkati kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Selamat siang Salve Salam sejahtera untuk kita sekalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih